hai oke gua Haji pulung dan bahari ini kita main need for speed lagi sorry mohon maaf libet bidang baru pening gitu hehehe Oke hari ini gue lagi good five lagi good mode dan hari ini gue pengen modif nih yang udah banyak banget di request gitu kan buahnya kuda semuanya minta ini 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 semuanya udah apa itu sesuai judul ya cuy Oke langsung aja kita beli hari ini ya Om gue juga pengen tahu sih sebenarnya itu tapi emang gue tahan-tahan dulu mana nih mobil Nah ini dia Koeniksek regera tahun 2016 gue mau modif ala 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 sultan ya cuy ya nanti gue warnain emas gue sama tahu gue pokoknya maunya warna emas dah beli aja satu juta dua ratus dua ratus dua puluh tujuh berapa ya sentuh gerets Oke langsung aja gue balik dulu ke garasi cuy oke oke udah nyampe garasi dan uh oh gila emang mobilnya itu memang sangat-sangat eksotis emangnya mobil para sultan ini cuy ya enggak ya enggak yoi doho gila mantep para sih ini gue enggak tahu ya ini modifanya kayak gimana belum pernah nyentuh di sini ya kalau di payback dulu sih agak minim juga sih langsung aja kita ke part kam kustomisasi nya cuy oke karena ini mobil sultan biar kelihatan yang nyupir kacanya gue genin aja apa namanya gue beningin aja itu saya nggak bisa lebih bening dengan coba bisa bagus Wow 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 gila waduh gue pakai yang ini aja lah ya mantep tapi ada alkemis tadi ya uh ini sih lebih eksotis sih ini standarnya Koeniksek ya benar nah lebih eksotis sih ini gila tak mantep udah kayak banteng dan hutnya cuy sekarang uh banyak alkemis wuh banyak nggak kayak di payback lho oke 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 waduh kayak ikan hiu ya ini ya jadinya nah ini nih bagus nih alkemis nih boleh nih disitu di headlightnya uh hitam galak banget hitam sumpah sumpah galak banget hitam tapi warna emas nyambung nggak sih nyambung ya masih nyambung masih nyambung lah sekali gue bikin warna doff ya hitam doff terus bumpernya ada tiga Koeniksek juga eh ini apa nih perum-dumper sama splitter tapi nggak berubah apa-apa nih wah wah gila makin-makin makin-makin ini mah woi nih oh ini kayak white body gitu ya Nah yang ini kayak gini kalo yang ini hmm menurut gue ini deh yang pas sama hutnya ya oke deh boleh kita beli ini nyambung jadi satu sama splitternya kanarnya oh bisa dikasih juga cuy uh lu 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 oh kayaknya ini sih lebih bagus ya nah ehoi gila kita modif mobil sultan gitu kan jadi harus dipasang semuanya ini nggak ada front finder serius oh iya nggak ada cuy adanya size skirt doang boleh deh size skirt hmm wow 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 kayaknya bagusan ini keh punya speed hunter nih kiii oh findernya bisa diganti cuy ternyata ya karena ini audionya udah audio yang sangat sangat sangat-sangat isi mewah jadi nggak mungkin diganti nih ya wow ini nggak kayak nggak ada bedanya sih ya oh ini kayak gini oh nah bagus nih alkemis nih boleh nih boleh nih abis itu apalagi nih sound system tetep ada ternyata wow boleh lah kita beli edition edition ya itu namanya apa sih spoilernya koiniksek wah 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 kayak sirip hiu hehehe dalkemis wah udah kayak mobil-mobilan ini mah jadinya ya kan gela keren sih tapi wow 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 gue kepengen pasang ini serius nggak tahu kenapa gue kayak klik aja kepengen meskipun dibilang riser kayak apa bodo amat gue kepengen masang spoiler itu hehehehe wow ini belakang lampu belakangnya bisa ganti gini cuy oke lah gue pake yang inilah inilah alkemis yang inilah ya hmm hmm sebenernya spoilernya ada sih alkemis ya tapi gini doang nggak mau saya nggak mau rear bumpernya coba oh 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 ini nyatu ya rear bumper diffuser sama exhaust jadi satu ini ya gue gue agak-agak kurang gitu kalo yang jadi satu jadi satu gitu cuy coba ini kita ganti dulu license plate nya gila sultan lah oke hmm iya udah abis itu ini ya boleh lah gue seperti biasa pakenya polos cuy terus emas ya warna emas tuh nah ini dia oke mantap coba kita lihat dulu diffuser wow wow keren sih ini ini keren sih ini pit hunter ini sih boleh lah ini boleh lah boleh boleh ya exhaust nya kenapa disini cuy oh ini nggak bisa di gini ini ya strict banget ya udah gini doang berarti rear bumpernya bisa diganti ya oh bisa oh nggak mau gue pake yang ini aja udah tetep biar bodinya gembung gitu demen gue ngeliatnya ya nggak yoi dong dan untuk velg emang ini velg udah wow banget ya ya kan no udah wow banget sayang nggak bisa kita gedein kalo velg ini ya standarnya ya gila mantep loh sebenernya udah nggak apa-apa deh tapi gue ganti aja cuy ya biar apa namanya bisa gue gedein ini masalahnya kurang sih menurut gue kurang gede oke kalo gitu gue cari velg yang menurut gue cocok aja gitu ya oke cuy gue nemu velg nya paling terakhir ya gue pengen pasangin velg ini sih di mobil ya emang dari kapan hari gue kepengen entah kenapa gitu kepengen aja gitu kan nah buat warnanya sih hitam aja gue oke yoi cuy hitam-hitaman udah nah cuy bisa digedein kalo ini gitu kan oke abis itu tiresnya gue bikin yang slick aja lah slick-slick mana nih nah ini nih slick yoi gila bersih banget gitu kan wah bagus ini 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 loh ini loh bagus ini eh nggak terlalu slick gitu ya ntar gue ini dulu nah ini kayaknya yang paling bersih tuh ya yoi gila mantap kaliper nggak keliatan kalipernya cuy break disini juga nggak keliatan kalipernya sih tetep punyanya koin iksek aja lah ya gila wow gila mantap oke gue samain dulu kalo gitu oke dan depannya ternyata gue nggak jadi samain gue bikin beda aja biar kayak Lamborghini nya si Mud Mike ya keren soalnya kalo beda gitu warnanya dan gue disini pake wheel tracing tipe berapa tadi lupa warnanya hitam aja nggak aneh-aneh discard change nah secondary nya juga hitam disitu size nya gedein cuy mantap yoi tires nya biar keliatan ini nyalo apa namanya kalipernya cuy gimana tadi ya ini ya oh iya bener yoi gila mantap break disini kita ganti yang ini dulu cuy yoi wah mantap akhirnya kelar juga urusan bodi bodi nya ya sekarang tinggal ngasih livery sama cat aja nih cuy oh bentar dulu kita di effect dulu abis itu kasih under glow yang emas mana yang emas hmm red oran enggak blue oran green yellow ntar gue cari dulu cuy oke gue dapet gold wave ya sesuai dengan tema gold wave dan abis itu air sus nya wuh gila unyu banget ini wuh gila si ini si nitros nya ada nggak yang hmm nggak ada ya tire smoke nya yang gold gitu wuh oh ada cuy gold smoke boleh lah kita pasang semuanya apapun ya udah ya udah itu doang kalo stance gue gak mau karena nanti jatuhnya makin gak karu-karuan jatuhnya mobilnya ya oke gue bikin livery atau enggak gue cat doang gitu kan gue bikin kayaknya livery nya dikit aja dah ya oke kalo gitu temen temen gue bikin livery enggak enggak gue tunjukin prosesnya cuy udah nanti aja pas di blacklist aja gue bikin mobil blacklist nah disitu gue baru timelapse-in gue bikin livery gitu aja oke cuy dan akhirnya gue kelar bikin cat sama livery dikit ya hmm meskipun ini tetep di apa namanya di warna emas tapi gue kasih sedikit livery biar nggak terlalu kosong ya emas doang ini nyesuein aja gini anda gini doang cuy nah kayak gini nih no no yaudahlah seperti ini biar nyatu aja hitam sama emas sama putih di kacanya ya yoi segini cuy sekarang kita coba rev engine dulu cuy wow oke kita lihat ke bagian performance nih sekarang ih wow udah ultimate plus semua cuy ternyata padahal belum gue apa-apain ini ya coba kita lihat di swap engine gak ada sama sekali jadi ini menggunakan mesin 1500 HP 5.1 liter V8 hybrid panjang banget dan horsepower nya gila ini 1500 wow wow sih ini wow ini mobil terkenceng sih disini wah wah gue pengen yang ini aja biar bisa ngetes full speednya ya dan gue buildnya di track aja cuy oke mantap kita bikin mobil ini mobil balap gila lu gak diapa-apain juga udah 400 plus gitu kan hehehe mantep sih ini yoi gila bahannya sleek tapi ngegunain track tire hehehe klatsnya bagai ini ini hybrid ini semi eh semi satu speed doang ya automatic atau apa ya gimana ya gue nyebutnya bingung juga bingung juga gue nyebutnya tapi kalo gue bilang sih mobil matic aja sih ini jadinya gitu loh cuy mobil matic udah ini ada gak ada yang di aneh-anehin cuy ini gue paseng lah soalnya gue kadang ntar gue pake malem buat grinding in rap gitu kan rap itu buat grinding in ini juga apa namanya part-part gitu cuy oke mantap exhaustion exhaustion jangan sampai ketinggalan aja puluh oke standarnya seperti ini ya oke udah agresif tone nya nih sekarang oke boleh dah segini dah boleh oke wah mantep banget cuy dan langsung aja gue cobain di track yang banyak lurusannya ya kita coba cuy langsung aja cuy capcus gitu kan oke ini mobil terkenceng cuy jadi gue pengen ngetes aja ya ini start dari jarak satu kilo nih ya yang juara pertama ya oke udah satu kilo langsung aja aduh jebleh banget gitu kan gue mau pengen ngetes emang mobilnya jarak sekilo dari juara terakhir tadi jarak sekilo ya gue startnya juara sebelasnya jaraknya sekilo kita coba aja deh ini mobil masalahnya kalau mobil kenceng gini bahaya cuy gampang terbang di sini tuh gak tau kenapa gitu kan oke pelan-pelan aja kita kejar sampai nanti harus juara satu harus pokoknya harus gak mau tau sultan harus menang harus pengen terbang aja bawahnya ini mobil terbang udah terbang terbang aduh lupa gue checkpointnya simpel gitu kan oke oke enak banget cuy handlingnya serius dah sumpah gila warnanya emas emas semua udah yoi wuh gila mantep banget nih mobil ayo 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 kita kejar udah juara lima nih ya wah apet tuh mobil apet tuh jangan salah ini meskipun otomatik ini gahar gitu wah tikungan paling berbahaya di game ini ya cuy tikungan ini tuh paling berbahaya salah dikit atau terlalu kenceng nyemplung udah ke laut gitu yoi gila jarak sekilo dari juara terakhir gitu kan mobil paling kenceng tuh harus begini ini kalo balap aduh 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 uh gila mantep banget handlingnya cuy serius dah Lamborghini ya juara satu ya boleh kita aduh mobil gue gak bisa belok kalo lagi terbang gitu kan oke oke gila kita kasih jarak sekilo sekarang bisa gak bisa gak bisa gak pengen tau aja sih gak bisa deh kayaknya nyobain aja sih oke ini udah 76% ini masalahnya ini bakal susah sih ngasih jarak jauh banget gila mantep banget cuy mantep lurusan nih lurusan nih lurusan nih lurusannya nih wuuu huuuu 395 lho mentoknya lho gila 395 cuy mentoknya cuy wuuu mantep sih gini oke gila mantap aduh nabrak dong oke temen temen dan gue berhasil nyelesaikan balapannya gila mobilnya mentok di 395 gue sejauh ini belum menemuin sih mobil yang bisa nyampe 400 lebih ya masih belum nemu eh itu spionnya kenapa tuh kalian lihat gak notice gak notice gak notice gak spionnya notice kan no rusak apa gimana sih itu rusak kali ya no coba kita bawa ke pom bensin coba nih oh iya rusak cuy ternyata tadi hahaha aduh oke temen temen dan hari ini gue berhasil modif plus nyobain si koin iksek regera cuy gila kenceng parah sih ini coba disini ada koin iksek yang lain gitu kan bisa gue adu gitu loh wah mantep sih ini serius dah handlingnya enak speednya juga oke ya cuman kalian gak bisa menikmati suara mesin ya karena ini cuman automatic jadi satu gear doang gitu ya heee sepanjang perjalan gitu doang udah heee tapi mobilnya enak cuy serius enak hei kalau gitu semoga kalian terhibur pastinya ya yoi dan video kali ini segitu aja dulu cuy ya oke dan gue ya di pulung gue pamit dulu sampai jumpa di next video